Halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari MJ ya ini pas open periodanya MJX LMLF ya nih Mercedes-Benz 190E ya yang ini sebelumnya udah keluar di brand seeker ya kalau nggak salah tapi ya warnanya kan ya hijau gitu-gitulah ini warna black paintnya kayak cakep aja gitu ya kayak keren aja jadi kayak ya nggak bisa saya skip deh jadinya ya padahal saya enggak seberapa ngoleksi Mercy sih sebenarnya tapi ya kayaknya yang ini keren aja dia nih boxnya MJ 1 banding 64 di belakang juga MJ gini doang ini apa sih nih kayak ngelihat komputer gitu doang kok logonya aneh kayak gitu doang ya ya di bagian bawah ini ya cuman kosin dan warning gak ada tulisan license sama sekali jadi kayaknya ini memang cetakan sih itu ya brand seeker ya soalnya ya seeker kemarin kan ada keluar yang British Green terus ada yang warna gold warna apa lagi ya kemarin ya pokoknya itulah warnanya ya ini langsung kita bukain aja ya kalau kalian punya yang seeker kemarin ya seeker kemarin itu juga cakep sih ya harga pre-ordernya kemarin itu 300 kalau nggak salah seeker tapi akhirnya turun rada sepi peminat mungkin ya kalau ini lebih mahal Rp10.000 ya Rp310.000 untuk harga pre-ordernya ya ini kenapa nih pada merah-merah bekas cat gini ya orang tahu juga bekas apa ya biarin aja dah nih platnya juga MJ model limited edition Oh ada limitednya 499 kita depan nomor 83 nih 191 902.5 16 evolution ya ini tipe si Mercedes nya ya ya saya enggak seberapa ngolik si di Mercedes juga salah satu alasannya adalah ini nih si emblemnya nih ya Emblemnya kalau kesenggol dikit aja udah langsung patah soalnya tipis banget jadi ya hati-hati aja kalau kalian punya yang modelan kayak begini nih kita bukain dulu deh kalau enggak dibuka kayaknya kurang ya kurang gimana gitu untuk kita lihat detailnya eh bau nya dua ya tapi kok posisinya depan ini sama ini terus yang ini belakang buat apa ya kayak bukan dudukan buat si versi ini enggak sih jadi kayak ditambahin gitu enggak soalnya ini kayak harusnya ada plat enggak apa tatakan plastik biasanya entah di brand apa gitu betulah nih kayaknya bukan brand buat si MJ ini sih mungkin mahal Rp 10.000 karena ini ya karena tetakan akrilik ya yang seeker tetakannya kayak gini enggak sih ya komen aja di bawah kalau kalian punya yang seeker selanjutnya saya enggak enggak ambil ya nih kita lihat aja detailnya kalau saya lihat sih sekilas ya kalau seeker dan kemarin ya cuman jual ready doang nggak ngambil buat di review kalau dilihat sekilas gini ya cetakannya seeker sih nih detail lampu depannya udah dari Mika detail dalamnya juga not bad ya itu lampu saja juga udah diwarni orange grillnya juga udah dikasih warna hitam semua lem emblem versinya juga udah logo udah warna hitam ya enggak ada fog lamp untuk splitternya ini nyatu ya nyatu apa terpisah sih kayaknya tuh sama sasis tapi kayak kayak dilem doangnya ini ya ada kayak Pak terpisah ya dari sasis tapi dilem ke sasisnya ada bekas lainnya juga untuk detail mesinnya ini ada tonjolan sprayer wipernya ini cuman di tengah nih kayaknya Pak terpisah juga tiati ini detail bagian sampingnya ini detail white body nya juga cukup rapi sih menurut saya ya untuk detail handle pintunya juga ada nih saya sekalanya juga ada kayak kotakan gitu entah buat apa untuk atapnya polos detail sebelah kanannya sama aja tangki bahan bakar di sebelah kanan nih sayangnya wingnya sedikit kurang rapi ya yang sebelah kiri kayak cukup oke sih cetakannya yang sebelah kanan kayak kurang rapi mungkin kurang di amplas dikit tapi ya ya udahlah ya untuk punya sih harusnya dari plastik yang ini juga harusnya dari plastik cuman ditempel di atas Mika doang kaca belakang udah ada divogernya nggak ada wiper ya untuk kaca belakang untuk detail bagian belakang ini ada tulisan 190 ada logo versinya ini ada 2.516 nya lampu belakang udah dari Mika detailnya cukup oke sih license plate-nya kayak plat aluminium ya 190E083 tapi kok warna di belakangnya kayak kayak ditambah decal ini decal selembar loh ini decal panjang kenapa enggak decal sini decal sini decal sini mungkin takut kurang rapi jadi jadinya ini selembar ini yang 190E2.5 ini selembar decal ya nih soalnya kelihatan ya hitam-hitamnya ini decal manjang gini ini kenal potnya juga warna hitam dari plastik tapi enggak disambung sampai ke dalam detail kenal potnya cuman gitu doang tapi ya udah sih karena kita nggak bakal lihat bawahnya juga ini ini kayak ada bekas part apa gitu ya mungkin di brand lain ada kalian nih ada kayak dudukan entah buat apa gitu buat diffuser apa gimana ya soalnya yang disini enggak ada cuman kenal pot gitu doang ya ini ban karet tapi enggak rolling ya banyak juga udah rada kempes ya fitmennya juga enggak jelek sih tapi ya kurang cepet mungkin bisa diganti velg lagi biar lebih cepet itu ada discalipernya ada warna kuning depan belakang untuk spiannya sendiri ini dari plastik ya enggak ada reflektor sayangnya cuman hitam polos untuk interiurnya sendiri ini setir kiri joknya hitam dashboard hitam detail interior hitam semua sih sayang aja yang enggak ada reflektor ya ya penting nggak penting sih sebenarnya tapi ya kayak kalau dikasih tambahan reflektor kan kayak lebih gimana gitu ya ini kalau kalian demen di marketplace masih ada nggak ya kurang tahu sih masih ada apa enggak tapi ya harga pre-order nya ya Rp310.000 jadi kalau di marketplace mungkin tambah-tambah 10% sekitar 350-an lah ya kalau ada di marketplace ya kalau kalian teman cari aja di marketplace soalnya deh ini juga iseng-iseng ngambil sih ya bakal disimpan atau enggak kita lihat aja tidak ya paling itu aja untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya daaah sub indo by broth3rmax